Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman kembali lagi bersama aku di channel Rondoni Oke di pembahasan kali ini saya akan membahas mengenai PS3 gimana PS3 kita itu bersuara keras ya pada kipas atau fun yang berada di dalam mesin Nah kenapa kipas atau fun pada PS3 kita bisa berbunyi keras ya Nah itu tandanya berarti PS3 kita memberikan sinyal atau peringatan ya bahwa temperatur atau suhu pada PS3 kita itu tinggi ya bisa dikatakan ya overhead ya dan bagaimanakah solusinya yang dapat kita atasi ya Nah yang harus kita atasin adalah mengganti thermal pasta pada GPU atau RSX nya ya Nah mengapa harus ganti pasta ya karena thermal pasta itu berfungsi sebagai carinan padat ya guys ya seperti semacam modol ya carin padat untuk menghantarkan atau melancarkan aliran panas ya pada IC IC RSX atau GPU ya thermal pasta bukan untuk mendenginginkan ya teman-teman nah itu berfungsi untuk menghantarkan dan melancarkan aliran panas ya Nah untuk mendinginkan bukan thermal pasta yang melakukan mendinginkan yaitu cooling fan ya pada mesin PS3 kita ya yang berfungsi 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 banyak orang yang masalah artikan ya bahwa thermal pasta itu mendinginkan mesin PS3 kita ya selain itu thermal pasta juga untuk menstabilkan temperatur atau suhu pada mesin PS3 kita ya so jika PS3 kita dibiarkan saja ya dengan keadaan suara keras atau bising ya maka maka tidak mungkin PS3 kita bisa mengalami kerusakan parah ya yaitu bisa mengalami dialog atau loss power ya pada PS3 kita nah biayanya pun nah apabila kerusakan sudah parah sangat tinggi ya biaya yang harus kita keluarkan ya yaitu mesti direboling mesti ganti RSX nya bila itu sudah parah ya nah yang selanjutnya yaitu segeralah ganti ya thermal pasta pada PS3 kita ya sudah mengalami gejala atau peringatan seperti itu ya karena biayanya pun rendah ya kisaran 100ribuan nah segeralah ganti thermal pasta pada PS3 kita ya guys bila sudah mengalami ganti thermal pasta ya dan kocek atau budget yang kita keluarkan itu sangat rendah ya atau sangat murah ya dibanding bila perusakannya parah ya seperti waspower atau yelod ya daripada PS3 kita dibiarkan sampai yelod ya biayanya pun akan mahal ya karena servisan itu bisa berupa reboling atau ganti RSX atau GPU pada PS3 kita ya nah apabila masih belum disangani ya semisal kita belum punya budget ya kita masih bisa memainkan ya akan tetapi ya paling tidak kita memainkannya secara terbatas ya bisa 2-3 jam ya jadi tidak bisa sampai jam berlarut-larut ya mungkin temperaturnya juga akan bertambah pandas yang selanjutnya adalah jangan bermain game yang beresolusi tingkat atau grafik tinggi ya seperti GTA ya dan lain-lain ya oke yang selanjutnya yaitu membersihkan PS3 dari tepuk ya dari dalam mesin ya kita kalian bisa membokarnya saya selanjutnya tepatkanlah PS3 pada tempat yang layak ya seperti di luar ruangan yang berudara agar sirkulasi udara ataupun pada PS3 kita itu berjalan lancar ya nah itulah solusi meminimalisir ya PS3 kita supaya latin berhindar dari layak atau lost power ya oke guys sekian ya informasi atau pembahasan tentang PS3 Oke semoga video ini bermanfaat jangan lupa support terus channel saya dengan mengklik tombol subscribe dan juga like ya jika ada komentar bisa klik di kolom dibawah ini ya Nah sekian informasi dari saya saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh boleh-boleh oke ya ya ya